Intro Kita ke informasi selanjutnya, tim penyedik Subdit 5 Cyberdit Reskrim Suspolda Jawa Timur terus mendalami keterangan artis dan model VA dan AS dalam kasus prostitusi online dan berdasarkan pemeriksaan barang bukti, telpon seluler milik keduanya polisi menyebut ada artis lain yang merupakan satu jaringan dalam kasus tersebut kepolisian juga menyatakan konsumen VA adalah pengusaha asal Surabaya hingga minggu pagi petugas kepolisian masih memeriksa VA dan AS dan juga menyita sejumlah barang bukti antara lain ponsel milik VA dan AS petugas mengatakan ada artis lain yang juga terlibat namun saat ini masih dalam pengembangan pihak kepolisian sementara itu yang telah ditangkap adalah artis VA dan model AS dua mucikari serta satu asisten artis adapun seorang pria kerabat VA sudah diperiksa pada Sabtu malam polisi juga menyatakan telah memeriksa seorang pengusaha asal Surabaya sebagai saksi saat ini proses penyedikan terhadap lima orang yang ditangkap masih berlangsung dan akan dilakukan 1x24 jam sejak penangkapan ini masjid arah pemeriksaan ini apa barang buktinya kemungkinan juga melibatkan lebih dari dua artis lain artis sementara barang bukti yang kita cita HP kalau nantilah kita sampaikan pada saat terilis ya besok langsung diambil oleh sama beliau Bapak Kapolda Jawa Timur ya jadi nanti kita lihat dulu ya hasil pemeriksaannya ini kan masih proses pemeriksaan semuanya dan untuk konsumennya ini seperti apa Anda? pemeriksaannya Anda? pemeriksaannya Anda? kalau pengusaha di Surabaya pejabatnya ini? pengusaha sudah ada korespondensi CNN Indonesia Eka Rima di Polda Jatim Surabaya Rima selamat sore hingga sore ini bagaimana kemudian proses pemeriksaan dan juga perkembangan dari penyedikan kasus prostitusi online yang menyeret tamah artis ibu kota ini? baik, bila selamat sore hingga sore hari ini tadi sudah ada satu tim kuasa hukum dari pihak mucikari yang diperiksa oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur untuk diminta keterangan serta memberikan penampingan-penampingan terhadap dua mucikari yang ditangkap bersama dua orang artis ibu kota yang terlibat pada prostitusi online kemarin sore dan hingga saat ini sudah ada sekitar enam orang yang diperiksa secara resmi oleh pihak Polda Jawa Timur ya ini tim seber Polda Jawa Timur dan dari enam tersebut diantaranya ada satu orang saksi kemudian dua orang mucikari dan dua orang artis serta satu asisten artis yang ditangkap bersama dengan dua orang artis kemarin dan dua orang mucikari kemarin dan hingga sore hari ini memang belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur terkait siapa nantinya yang akan dijadikan tersangka disini namun jika dirunut pada undang-undang atau KUHP 296 dimana disini menjerat dalam area prostitusi maka yang dijerat disini hanya pihak mucikari saja karena di pasal 296 tersebut menyebutkan bahwa siapapun yang disana mencari uang atau mencari penghasilan dengan jalan memperdagangkan atau di jalan prostitusi maka akan dijerat dengan pasal 296 dengan ancaman hukuman sekitar satu setengah tahun nah ini artinya dua artis yang diduga terlibat dalam prostitusi online ini kemungkinan besar akan dibebaskan karena sejauh ini memang statusnya masih saksi begitu juga dengan asisten artis yang kemarin juga ikut ditangkap oleh pihak Polda Jawa Timur dan berdasarkan aturan yang berlaku satu kali 24 jam kemarin penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh tim SEBER sekitar pukul 3 sore maka seharusnya saat ini sudah dibebaskan namun sekitar satu jam yang lalu tim kuasa hukum dari dua orang artis yaitu VA dan juga AS atau VS maksud saya baru saja tiba artinya pemeriksaan ini harus didampingi oleh kuasa hukum jika sejak tadi malam sudah dilakukan proses pemeriksaan awal dan juga visum oleh Bidok Kespolda Jawa Timur maka pada sore hari ini ada pemeriksaan yang lebih tidak lagi sehingga kedua artis yang diduga terlibat dalam proses prostitusi online ini belum bisa dibebaskan hingga saat ini dan informasinya sekitar pukul 5 sore nanti akan ada press conference yang digelar oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur memang kasus prostitusi online ini terus menjadi fokus pencarian oleh tim SEBER Polda Jawa Timur berdasarkan informasi yang saya dapatkan hingga 2019 ini memang baru ada dua kasus yang melibatkan dua orang artis ini satu kasus yang melibatkan dua orang artis ini namun jika diruntut dari tahun 2018 sudah ada sekitar 4 kasus hingga saat ini di 2019 maka artinya ini menjadi fokus utama juga oleh tim SEBER jika diruntut dari kasus-kasus sebelumnya maka kasus ini akan menjadi fokus konsentrasi utamnya dalam bidang SEBER dan di sana tidak hanya dijerat dengan pasal-pasal prostitusi saja tetapi ada beberapa pasal yang ada kemungkinan besar juga menjerat dari pihak Mucikari ini ataupun mungkin juga bisa menjerat dari pihak pelaku prostitusi yang lain seperti artis ini tadi jika memang ditemukan dalam percakapan SIBER atau percakapan online tersebut si artis atau pelaku prostitusi ini melakukan transaksi secara pribadi atau menawarkan diri atau membuka diri untuk bisa menerima tawaran-tawaran prostitusi maka ini akan menjadikan kedua artis ini juga nanti terjerat kasus 296 di mana di sana ada perdagangan dan juga kasus undang-undang ITE yang di sana melibatkan teknologi untuk melakukan transaksi secara online baik Rima kami akan tunggu bagaimana update-nya nanti di konferensi pers jam 5 terima kasih Eka Rima dari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati